Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara mendatangi Polda Sulawesi Tenggara, Rabu siang 4 Oktober. Mahasiswa mendesak Kapolda segera menindak lanjuti kasus dugaan pemukulan oknum polisi saat gelar demo di Rumah Sakit Hermina Kendari 18 September lalu. Aksi demo Mahasiswa di Mapolda juga mendesak pimpinan kepolisian daerah segera menetapkan tersangka dan mencopot jabatan Kapol Rulesta Kendari karena disinyalir mendiamkan kasus tersebut. Mahasiswa juga meminta Kapolda mengevaluasi kinerja kasat Sabara Pol Rulesta Kendari yang dinilai tidak tuntas melakukan pengamanan. Tentunya hari ini saya hadir bukan sebagai penanggung jawab daripada gerakan ini hari ini saya hadir sebagai korban tindakan represi pihak kepolisian Pol Rulesta Kendari dalam hal ini dari tim Sabara yang dilakukan kepada kami pada tanggal 18 September 2023. Tentunya kedatangan kami hari ini sangat baik untuk kemudian memperbaiki nama Polri maka kami akan menyampaikan secara langsung di pihak kepolisian. Itu yang kami dapat hari ini adalah pembohongan publik yang dibuat oleh Kadipropam Pol Rulesta Kendari yang kemudian telah dikonfirmasi oleh beberapa awak media beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa masalah ini itu sudah dilimpahkan di Kadipropam Pol Rulesta Kendari. Tetapi setelah pertemuan hari ini ternyata pihak Kadipropam Pol Rulesta Kendari mengatakan akan membawa kasus ini di Kadipropam Pol Rulesta Kendari baru hari ini. Itu yang kami dapatkan hari ini. Konsorsium mahasiswa Sulawesi Tenggara juga menyuarakan tuntutan agar Kadipropam Polda menindak tegas oknum polisi yang melakukan kekerasan dalam aksi demo di rumah sakit Hermina. Mahasiswa berencana melayangkan tuntutan kemabes Polri jika penanganan kasus ini kembali diabaikan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.